volume sampah yang turun yang terkumpul kalau misalkan tadi rata-rata dalam satu bulan itu satu sampai dua ton tapi karena untuk dalam satu musim pendagian Semeru ini kurang lebih hanya lapan bulan jadi sempat paling enggak dua ton dikali lapan kurang lebih 16 ton yang dibawa pendagian itu itu botol aqua plastik sama botol tabung umplung kertas tujuan kelompok mengurangi sampah yang akan masuk ke dalam danau Ranupani karena Ranupani ini adalah ide tintas kami sebagai orang Ranupani tapi kalau Ranupani itu penuh dengan sampah kan seenggak-enggaknya juga yang jelek juga orang-orang Ranupani kenapa ide tintasnya nggak dijaga setelah membuat tiga kelompok akhirnya kami hampir berhasil mengurangi sampah yang masuk ke danau Ranupani kami mengumpulkan sampah yang dari warga juga dari teman nasional yang pertama itu ditaruh yang satu dibakar yang satu dibuatkan lubang itu kan dibuatkan lubang lalu ditutup setelah sampah setelah sampah ditaruh ditutup disitu dampaknya ternyata dua minggu setelah kami menaruh sampah sudah sudah melebar kami kan setiap satu minggu sekali itu menggali tanah yang untuk penampungan sampah nah ternyata disitu masih dampaknya juga nah kami bingung gimana ya caranya gitu kan sampah dari pendaki itu kami nyangkut dari bawah dari tempat resort itu kami bawa kesini ke tempat kita ketemu pengelolaan ini sampah dari desa juga kami jadikan satu disini cuman disini dibedakan yang mana sampah dari pendakian yang mana dan juga yang sebelahnya yang mana sampah dari dari desa gitu sampah yang banyak yang kami ketahui ini dari pendakian selamat menikmati selamat menikmati setelah sampah itu terkumpul disini kami dari kelompok memilah itu kami menerbikan salah satu orang untuk memilah sampah yang ada disini khususnya itu nanti juga dijual buat biaya si pengelola tersebut saya ini memikir siapa-siapa pun enggak enggak mau terjun disini jadi kan saya ini walaupun saya enggak punya garapan saya terjun aja sambil memantu desa selamat menikmati selamat menikmati